Ketidakpastian ekonomi global yang tidak menentu bisa bikin kita terasa seperti di dalam labirin tanpa pintu. Sementara efek kerambatan kebijakan ekonomi luar negeri yang naik turun seperti roller coaster juga membuat segalanya jadi sulit diprediksi. Jika sobat pahami lebih dalam, ada kebijakan Bank Indonesia yang kalau dianalogikan seperti menginjak rem dan gas secara bersamaan. Maksudnya begini, terdapat bauran kebijakan yang pro-stability dan pro-growth di mana satu sisi Bank Indonesia berperan sebagai penjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan di sisi lain, secara bersamaan juga dituntut untuk berperan sebagai penjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Caranya, nah ini nih yang menarik. Bank Indonesia menyadari manfaat penting yang diperoleh dari menjalin kemitraan strategis dengan negara lain. Dengan aktif dalam perdagangan internasional dan mendorong investasi di Indonesia, maka ekonomi Indonesia diharapkan menjadi lebih kuat, membuka lapangan kerja yang lebih banyak, nilai tukar rupiah yang lebih stabil, dan mendapatkan kepercayaan investor yang lebih tinggi. Perdagangan internasional dapat membuka peluang besar produk-produk Indonesia untuk melesat kekancah global. Sedangkan investasi adalah mesin penggerak pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita berotasi ke arah yang lebih tinggi. Kalau ditanya, kenapa harus berinvestasi di Indonesia? Ya, karena Indonesia adalah salah satu negara terbesar dan paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dari kekayaan alam, keberagaman budaya, sampai potensi ekonomi yang terus tumbuh. Indonesia adalah tempat yang lebih baik. Kinerja makroekonomi Indonesia yang terus pulih menjadikan ekonomi Indonesia kondusif bagi investasi dan perdagangan untuk diminati investor global. Itulah mengapa Bank Indonesia terus menjalin dan mengembangkan kemitraan strategis yang menjadi jembatan bagi investasi, perdagangan, dan pariwisata di Indonesia ke beberapa negara. Bank Indonesia terperan sebagai pendorong utama dalam membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara mitra. Kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kemitraan strategis, Indonesia dapat mempromosikan investasi yang lebih besar, meningkatkan perdagangan dengan mitra-mitra internasional, dan menarik lebih banyak wisatawan asing ke negeri ini. Dengan mendorong investasi dan perdagangan internasional, Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Yang semuanya memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Terima kasih telah menonton!